Mati Yue Chang Feng meraung, dan tombak di tangannya seperti kilatan petir, menembus kehampaan, di mana ada sosok samar. Meskipun anak laki-laki itu menghindari kunciannya, tombak pembunuhnya merasakan posisinya. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, sebuah domino kecil menghantam ujung tombak, dan sebuah lubang besar secara paksa diguncang keluar dari kehampaan. Ketika lubang besar itu sembuh, anak laki-laki itu telah menghilang, dan bahkan tombak pembunuh tidak dapat merasakan arahnya, jelas dia telah pergi. Ramalan untukmu dengan niat baik, tapi ingin membunuhku, sungguh sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Awalnya, setelah ramalan, meskipun itu pertanda kejahatan besar, jika Anda mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, masih ada peluang untuk memperbaikinya, tetapi sekarang, Anda semua menunggu untuk mati. Suara anak laki-laki itu datang dari jauh. Sialan, bajingan kecil, beraninya kamu meninggalkan nama. Yue Changfeng sangat marah, orang ini sengaja mempermalukan mereka sebelum melarikan diri. Berjudi di jalan surga, Hu Feng. Suara anak laki-laki itu terdengar lagi, dan tombak di tangan Yue Changfeng terus bergetar. Dia awalnya ingin menggunakan gema anak laki-laki itu untuk mengetahui posisinya dan melihat apakah dia bisa menyerang dari udara. Ini adalah kekuatan magis unik dari tombak pembantaian. Selama dia bisa mengunci posisi umumnya dan melancarkan serangan dari udara, masih ada peluang untuk membunuh lawan. Sayangnya, bocah itu sepertinya telah mengetahui niatnya. Ketika suara itu datang, dia tidak lagi berada di arah yang sama dengan suara itu. Yue Changfeng sangat marah sampai giginya gatal. Dia melakukan perjalanan ke segala arah dan belum pernah bertemu lawan. Sekarang dia telah memperoleh baju besi kuning pucat dan tombak pembunuh, kekuatannya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia menderita kekalahan di depan Longchen sebelumnya, dan sebelum dia sempat mendapatkan kembali posisinya, dan sekarang dia digoda oleh seorang anak laki-laki lagi, ini sungguh memalukan baginya. Di sisi lain, Lu Qingsuang memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Awalnya, dia berencana membantu anak laki-laki itu, tapi dia siap menyinggung Yue Changfeng. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan secara langsung adalah karena dia sangat ingin tahu tentang pemuda ini, dan dia tidak dapat merasakan fluktuasi apapun pada pembuluh darah langitnya, tetapi dia dapat memberikan tekanan yang luar biasa kepada orang-orang. Dia ingin tahu seberapa kuat pemuda ini. Jika dia dalam bahaya dan dia bergerak, bahkan jika itu menyebabkan ketidaksenangan Yue Changfeng, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat, dan rasanya seperti sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Yang paling mengejutkannya adalah orang kuat yang dibunuh Hu Feng adalah pria kuat dengan enam pembuluh darah kelahiran. Dia adalah bawahan tumeng yang terkuat. Anda harus tahu bahwa di seluruh ksatria lapis baja emas, hanya Yue Changfeng yang telah memadatkan sembilan pembuluh darah kelahiran, yang merupakan eksistensi dengan alam tertinggi dan kekuatan terkuat di seluruh ksatria lapis baja emas. Lawannya. Ada empat orang bijak surgawi bamai, di antaranya adalah Lu Qingsuang dan Tumeng, dan dua pemimpin ksatria lainnya. Adapun orang kuat yang dibunuh oleh Hu Feng, meskipun dia hanya berada di ranah sage surgawi enam meridian, dia sangat berbakat dan kuat, dan dapat bersaing dengan tujuh sage surgawi meridian. Namun, orang yang begitu kuat itulah yang langsung terbunuh dengan cara yang kacau, dan tidak ada waktu bagi semua orang untuk menyelamatkannya. Hal yang paling menakutkan adalah semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa domino di tangan Hu Feng lah yang membunuh orang itu. Domino itu panjangnya tiga inci dan lebarnya satu inci, dan sehalus batu giok. Kelihatannya sangat rapuh, dan akan pecah jika terkena benturan sekecil apapun. Namun, domino tersebut dengan mudah menembus kepala pria itu, dan helm tempur emas yang melindungi kepalanya juga tertusuk. Bagian helm perang emas yang tertusuk itu sehalus cermin, seperti pisau tajam yang memotong wortel. Helm pertempuran emas yang kuat bahkan tidak dapat memberikan sedikitpun perlindungan. Yang menahan serangan Yue Chang Feng juga merupakan domino kecil. Meskipun Yue Chang Feng tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat itu, yang dia pegang adalah tombak pembunuhan. Rajurit ganas dengan kekuatan penghancur dan pembunuhan sebenarnya dihadang oleh domino kecil itu. Anak laki-laki ini baru berusia 15 atau 16 tahun, dan dia tidak memiliki aura erosi waktu di tubuhnya, artinya, dia adalah dia adalah orang kuat di dunia saat ini, bukan orang yang disegel di zaman kuno. Memikirkan hal ini, Liu Qing Suang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, berusia 15 atau 16 tahun, budidayanya telah mencapai titik ini, ini hanyalah monster. Pada saat yang sama, saya merasa tidak berdaya, Yue Chang Feng benar-benar tahu cara menantang, dan dalam waktu sesingkat itu, dia menantang dua orang yang sangat menakutkan. Long Chen sangat kuat sehingga orang tidak dapat mengetahui dasarnya, dan pemuda ini, bahkan tanpa menggunakan Tian Mai Dragon Qi, dengan mudah melarikan diri dari ribuan pasukan, dan bahkan membunuh Liu Mai Tian Sheng. Melihat Yue Chang Feng saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun penyesalan, sebaliknya dia mengertakkan giginya, membunuh, tampak seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia menghancurkan tubuh lawannya menjadi beberapa bagian, dan dia tidak merenungkannya. Apakah tindakannya benar? Pergi. Yue Chang Feng memiliki wajah muram, melambaikan tangannya yang besar, dan memimpin paraksatria Mesya untuk berlari ke depan. Wajah Lu Qing Suang mati rasa, dan dia tetap diam. Pada saat ini, dia sepertinya telah menundukkan kepalanya pada takdir, dan ketika tu memimpikannya penampilan Lu Qing Suang, senyuman puas muncul di sudut mulutnya. Ledakan. Sarang Wan Long terus bergerak maju, suara menusuk langit bergema di seluruh dunia, Long Chen berdiri di aula utama, melihat pemandangan di luar, mengingat penampilan arogan Yue Chang Feng di benaknya, dan tidak bisa menahan rasa kesal. Kejar? Kejar, aku punya alasan untuk memukul kepalamu seperti kepala anjing. Sebelumnya, ada kenalan di sekitar, dan Long Chen malu untuk memalingkan wajahnya secara langsung, tetapi dia bisa melihat bahwa Yue Chang Feng adalah tipe orang yang tidak tahu malu, dan dia seharusnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejar ketinggalan. Jika dia berhasil menyusul, Long Chen akan punya alasan untuk bergerak. Namun, kali ini, Long Chen sebenarnya salah perhitungan, dan dia tidak melihat ksatria lapis baja emas menyusul setelah menunggu lama. Jika kamu tidak mengejarku, kamu tidak akan punya kesempatan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Karena ruang di depannya mulai terdistorsi secara bertahap, dia bergerak maju dalam garis lurus, tetapi di ruang yang terdistorsi, rutenya akan terus berubah, datang dari arah yang sama gelombang tapi karena waktunya berbeda, rute maju akan berubah. Berdengung. Meskipun Long Chen sengaja memperlambat kecepatannya, sarang Wanlong akhirnya memasuki ruang terdistorsi. Berdengung. Saat memasuki ruang terdistorsi, di sarang 10 ribu naga, pola dewa yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan sarang 10 ribu naga yang besar seperti matahari, mekar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, energi murni mengalir ke wajahnya. Energi ini mengandung kekuatan takdir yang tak ada habisnya, kekuatan suci, kekuatan hukum, dan pada saat yang sama mengandung kekuatan darah naga. Memasuki ruang terdistorsi berarti dia sangat dekat dengan Dao Nilin Kaisar, dan dia akan melihat wajah asli Dao Nilin Kaisar. Pada saat itu, hati Long Chen berangsur-angsur menjadi bersemangat. Begitu, kamu tidak melatih kekuatan supernatural, kamu tidak memahami jimat Jiuli, itu semua karena itu. Tiba-tiba, seruan Kaisar Naga Kekacauan datang dari benak Long Chen. 5672 Senior, kamu adalah Kaisar Naga Kekacauan, tidak bisakah kami terkecut? Aku akan sangat ketakutan padamu. Long Chen terdiam beberapa saat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia terdiam, memikirkan sesuatu di kepalanya, suara Kaisar Naga Kekacauan meledak di benaknya seperti guntur, dan Long Chen melompat ketakutan. Maaf, saya lupa mengontrol suaranya. Kaisar Naga Kekacauan juga merasa bahwa dia telah membuat keributan karena sarang tikus mondok. Namun, memang sedikit heboh. Sebelumnya, tidak dapat dipahami mengapa Long Chen memperoleh 3000 jimat Jiuli asli dan jimat darah hidupnya sendiri. Waktu terbaik untuk mendapatkan kekuatan, tetapi Long Chen tidak melakukan apapun. Kamu karena dia, kata Kaisar Naga Kekacauan. Jantung Long Chen berdebar kencang, dan bola matanya berputar liar untuk beberapa saat, dan pada saat ini, Kaisar Naga Kekacauan berkata, jangan takut, kami memiliki jimat kelahiran yang sama, dan dia tidak dapat mendengar percakapan kami. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Naga Kekacauan, Long Chen merasa lega, ya, saya takut dia akan belajar darinya. Dia tahu trik yang saya tahu, dan saya tidak tahu trik yang dia tahu, jadi saya pasti akan menderita kerugian besar saat melawannya. Petik 2 Tapi kamu dan dia adalah dua dalam satu, setiap gerakanmu ada di hadapannya, dan cepat atau lambat dia akan mempelajarinya. Bagaimana dengan ini, lain kali dia muncul, saya akan membantu Anda menekannya sepenuhnya. Kata Kaisar Naga Kekacauan. Long Chen buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 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 dia adalah iblis hatiku. Jika saya melakukan itu, dia akan memandang rendah saya. Aku sudah pernah dipandang rendah olehnya sekali, dan aku tidak bisa dipandang rendah lagi. Jika tidak, saya tidak akan dapat memahami pikiran saya, bahkan jika saya menekan dan menyegelnya, iblis baru akan lahir, dan saya sendiri yang akan mengalahkannya. Petik 2 Long Chen memiliki harga dirinya sendiri. Dia pernah berkomplot melawan iblisnya sebelumnya, dan dia tidak akan pernah melupakan mata menghina Long Chen berbaju putih. Selama bertahun-tahun, hal itu telah menusuk jantungnya seperti jarum baja. Pada saat itu, Long Chen diam-diam bersumpah bahwa dia harus mengalahkan iblis hati dengan kekuatan nyata, dan iblis hati mungkin bukan hal yang buruk. Dia sebenarnya adalah batu asahan terkuat bagi Long Chen. Hanya dengan dia Long Chen bisa merasakan krisis sepanjang waktu, memaksa dirinya menjadi lebih kuat. Hal yang sama terjadi pada kaisar naga kekacauan saat itu. Ia membangkitkan iblis batiniah dan menganggapnya sebagai lawannya sendiri. Namun, kaisar naga kekacauan terlalu kuat, begitu kuat sehingga membuat iblis batiniah putus asa, sehingga ia ingin mati bersamanya. Jika bukan karena masalah ini, Long Chen percaya bahwa kaisar naga kekacauan akan selalu membiarkan iblis ada. Oke, aku menghormati pilihanmu. Kaisar naga kekacauan memahami pikiran Long Chen saat ini dan tidak lagi memaksa Long Chen. Setan hati adalah musuh yang paling kuat, menstimulasi dewa sepanjang waktu, dan hanya perasaan krisis yang kuat yang dapat membuat Long Chen tidak berani mengendur, yang juga merupakan hal yang baik. Senior, jangan khawatir, semuanya terkendali. Long Chen tersenyum sedikit. Melihat Long Chen begitu percaya diri, kaisar naga kekacauan berhenti mengatakan apapun. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Long Chen, dia akan memilih untuk percaya pada Long Chen. Meski pria ini seringkali tidak bisa diandalkan, namun di saat-saat kritis, ia tidak pernah bersikap ambigu. Awalnya, ia ingin Long Chen memahami kekuatan supernatural klan naga. Jika dia tersesat, itu juga bisa membantu Long Chen memperbaikinya. Tapi karena ada iblis hati yang mengintip, dan Long Chen berkata dia punya cara, kaisar naga kekacauan hanya bisa memilih untuk menunggu dan melihat. Panggilan. Sambil berjalan ke depan, tiba-tiba Long Chen berkedip, dan lampu hijau menyala dan menghilang seketika. Enam hijau. Long Chen tiba-tiba berteriak kaget. Meskipun cahaya ilahi itu cepat, Long Chen masih menangkap fluktuasinya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah burung Beo berambut hijau. Hanya saja kecepatan Green Six terlalu cepat, dan menghilang dalam sekejap mata, dan Long Chen tidak tahu apakah dia bisa mendengar suaranya. Sebelum memasuki dunia Tianyuan, Long Chen bertemu dengan burung Beo berambut hijau ini secara kebetulan. Bersemangat. Panggilan. Tiba-tiba kehampaan bergetar, sosok hijau itu maju mundur, bulu-bulu hijau di sekujur tubuhnya bersinar seperti kaca, dan bola matanya melesat ke sana kemari, menatap sarang Wan Long, memancarkan ekspresi terkejut dan ketidakpastian. Siapa ini? Siapa yang memanggilku? Segera temui Tuan Liu. Burung Beo berambut hijau memanggil. Wow, ini benar-benar kamu, hebat, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Melihat bahwa itu adalah burung Beo berambut hijau, Long Chen dengan bersemangat menghentikan sarang Wan Long dan berjalan keluar. Saat melihat Long Chen, burung Beo berambut hijau itu tertawa, siapa aku, ternyata. Ketika burung Beo berambut hijau melihat seorang kenalan, ia melebarkan sayapnya dengan antusias, namun tiba-tiba wajahnya berubah. Aku ingat, kamu berbohong padaku dan memaksaku mengajarimu serangkaian mantra. Kamu sama sekali bukan teman. Burung Beo berambut hijau memalingkan wajahnya lebih cepat daripada buku. Ia sangat antusias di depan, namun menjadi ganas dalam sekejap, terlihat seperti hendak menggigit. Hei, hei, apa yang kamu bicarakan? Membosankan bagimu untuk mengatakan itu, bukan. Teman baik, bukankah itu baik dan buruk? Jika Anda mempunyai manfaat, maka bagilah setengahnya dengan saya, dan jika saya mempunyai manfaat, saya akan membagi setengahnya dengan Anda. Long Chen tertawa. Hei, kapan kamu membagi setengah keuntungannya denganku? Burung Beo berambut hijau menolak untuk dibodohi, masih terlihat sangat jijik. Saat saya mendapat manfaat, Anda tidak ada di sana, saya rasa saya bisa membagikannya. Long Chen berkata tanpa daya. Saat ini, Long Chen telah sampai ke sisi burung Beo berambut hijau gelombang sosoknya saat ini hampir sama tingginya dengan Long Chen, tetapi nafasnya telah berubah total. Pada bulunya terdapat fluktuasi aura samar Jiuli Xianwen asli, yang menunjukkan bahwa selama pemisahan, burung Beo berambut hijau menjadi lebih kuat. Meskipun Long Chen tidak mengetahui asal-usul burung Beo berambut hijau, dari sikap Tian Kun Ding terhadapnya, dia tahu bahwa asal-usul orang ini benar-benar luar biasa, dan tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengannya. Ayo, kalau begitu aku di sini sekarang, manfaat apa yang kamu punya untukku? Burung Beo berambut hijau memutar matanya dan tampak kuas pada. Patah. Long Chen mengulurkan tangan besarnya dan menepuk bahu burung Beo berambut hijau, berpura-pura antusias dan autentik. Tentu saja pernah, izinkan saya memberitahu Anda, saya telah menemukan peluang besar, jika saya bisa mendapatkannya, saya tidak akan terkalahkan di dunia, selama Anda dapat membantu saya mendapatkannya, harta karun di alam mendalam Tian Mei ini, aku bisa menepuk dadaku dan berkata, itu semua milikmu. Long Chen berkata dengan wajah serius. Maksudmu skala naga. Burung Beo berambut hijau itu memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Long Chen, dan tiba-tiba mengutuk, persetan, kamu hanya ingin memanfaatkanku. Sisik naga berguna bagiku, saya bukan dari klan naga. Apa menurutmu aku sangat bodoh. Petik 2. Tapi hal ini bekerja untukku. Bukankah kita berteman? Jika saya menjadi lebih kuat, bukankah itu berarti Anda menjadi lebih kuat? Coba hitung, apakah ini kebenarannya? Long Chen buru-buru berkata. Burung Beo berambut hijau ragu-ragu sejenak dan berkata, sepertinya ada benarnya. Dengan adikmu, kapan kita berteman? Panggilan. Burung Beo berambut hijau tiba-tiba mengepakan sayapnya, berubah menjadi kilatan petir hijau dan menghilang seketika, dan pada saat yang sama cibirannya datang dari kehampaan. Kamu terlalu berbahaya, aku ingin menjauh darimu. 5.673 Senior, bagaimana situasinya, bagaimana orang ini bisa belajar dengan baik? Burung Beo berambut hijau terbang menjauh, dan Long Chen tetap di tempatnya. Terakhir kali saya melihat burung Beo berambut hijau, orang ini bodoh dan sangat mudah dibodohi. Kali ini, bagaimana dia menjadi lebih pintar? Itulah nasib burukmu. Kebijaksanaan orang ini berfluktuasi dari waktu ke waktu. Mungkin saat ini ia berada pada puncak kebijaksanaannya. Jawab Kian Kunding. Apakah masih ada lagi yang perlu dikatakan? Long Chen terdiam beberapa saat. Orang ini sangat kuat sekarang, jika dia bisa membodohinya untuk membantunya, akan lebih mudah untuk bersaing memperebutkan Dao Nilin Kaisar. Long Chen menghela nafas. Kuncinya adalah tidak ada waktu. Ia sudah mencium peluangnya sendiri. Tidak mungkin ia mengorbankan waktunya sendiri untuk membantu Anda. Kata Kian Kunding. Lupakan saja, yang paling bisa diandalkan adalah mengandalkan diri sendiri. Pada akhirnya, Long Chen tidak punya pilihan selain menyerah. Ketika Long Chen dengan ragu-ragu mendapatkan asal usul burung beo berambut hijau dari Kian Kunding, Kian Kunding mulai berpura-pura bodoh lagi, dan Long Chen hanya bisa menyerah. Berjalan maju di sarang 10 ribu naga, aura Dao Nilin Kaisar di depannya semakin kuat, dan kekuatan darah naga yang tak ada habisnya dilepaskan dengan gila-gilaan, memenuhi seluruh dunia. Sayang sekali. Long Chen mau tidak mau merasa sedikit sedih, ini sungguh sembrono, Kaisar Dao Nilin baru saja melepaskan kekuatan berharga ini hanya untuk melemahkan kekuatan segel. Kekuatan segel berasal dari kekuatan asli Kaisar Naga kekacauan. Sayangnya, kemampuan Long Chen sekarang terbatas. Dia hanya bisa melihat energi ini terbuang sia-sia, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Meskipun energi ini merupakan tonik yang hebat bagi para pejuang darah naga, dibandingkan dengan energi yang tak ada habisnya ini, yang dapat mereka serap hanyalah sesendok yang diambil dari lautan luas. Prajurit darah naga, prajurit naga tersembunyi, dan murid Feng Shen Haige semuanya mencoba yang terbaik untuk meningkatkan diri mereka sendiri, menyerap energi dan memahami jimat ilahi. Long Chen memandang Liki. Saat ini, Liki telah memadatkan tiga meridian kelahiran. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak perlu menjadi orang bijak surgawi berurat sembilan tingkat lanjut, tetapi secara langsung memadatkan meridian kelahirannya. Menghemat banyak waktu. Tiga urat naga di punggung Liki bersisik, matanya penuh aura pembunuh, dan auranya bahkan lebih mencengangkan. Jiwa naga Liki adalah naga ganas kuno, naga bermutasi, ganas dan haus darah, dengan sifat suka berperang. Alasan mengapa ia bergabung dengan Liki adalah karena ia mengalahkan semua jiwa naga tipe bumi lainnya dan memiliki prioritas untuk memilih. Namun, dia tidak menyukai atribut kelahiran Liki, tapi dia tidak punya pilihan selain menerima takdirnya. Namun, ketika Liki menyerap buah takdir Sui Ying Feng, kekuatan mutasi dari elemen tanah, dan langsung cocok dengan naga bumi yang bermutasi ini, pada saat itu, ia mulai menyatu dengan Liki tanpa syarat, keganasan ada di mana-mana. Pada saat ini, Liki tidak lagi memiliki kelenturan dalam berbudi luhur dan membawa barang-barang, melainkan memiliki ketegasan yang diperlukan untuk membunuh iblis dan iblis. Sekarang semakin dekat dengan Daunilin Kaisar, dan energi yang diserap oleh Sarang Wanlong meningkat, kecepatan promosi Liki akan menjadi semakin cepat. Dan ketika Long Chen melihat ke arah Tang Waner, jantung Long Chen berdebar kencang. Tang Waner telah memadatkan kinaga vena surga yang kesebelas. Namun, ketika energi naga Tian Mei kesebelas muncul, aura Tang Waner malah menjadi lebih dalam, dan bahkan fluktuasi elemen angin menjadi tidak jelas, tetapi dibalik ketidakjelasan ini, tersembunyi kekuatan yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Perubahan yang disebabkan oleh energi naga vena langit Tang Waner sangatlah mencengangkan. Long Chen merasa energi angin Tang Waner telah mengalami perubahan kualitatif. Bos! Pada saat ini, Song Mingyuan, yang sedang mundur, keluar. Pada saat ini, Song Mingyuan penuh energi, dengan cahaya redup di matanya, dan napasnya berfluktuasi sebesar laut. Rasakan perubahan energi yang kuat. Teman baik, seluruh temperamenku telah berubah. Ketika dia melihat Song Mingyuan, Long Chen terkejut dan gembira. Song Mingyuan hari ini, dengan dukungan, latar belakang keluarga, Li Qi, telah maju ke level Jiu Mei Tian Sheng, dan dia masih di level Jiu Mei Zog Chen, dan dia telah mencapai level mengendalikan kekuatan Tian Mei. Karena Long Chen telah mencapai level itu, dia dapat melihat ranah Song Mingyuan secara sekilas. Sekarang Song Mingyuan tinggal selangkah lagi. Dia hanya perlu menyatukan sembilan pembuluh darah untuk mencapai ranah kaisar. Itu semua tergantung keberhasilan Bos dan Li Qi. Song Mingyuan berkata sedikit bersemangat, bahkan suaranya sedikit bergetar. Sampai saat ini, dia telah menyatu sepenuhnya dengan jiwa naga, dan setelah menyatu, dia akhirnya memahami sepenuhnya arti kekuatan bumi yang tebal, dan dia merasa tercerahkan dan tiba-tiba tercerahkan. Saudaraku, jangan bicarakan itu, bagaimana perasaanmu? Long Chen bertanya. Rasanya sangat menyenangkan. Sekarang saya sangat mengerti arti dari kekuatan bumi. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan legion darah naga di masa depan. Lagu Mingyuan berkata dengan percaya diri. Hahaha, melihat betapa percaya diri kamu, aku merasa lebih nyaman. Long Chen tertawa. Lagu Mingyuan berbeda dari Li Qi. Dia adalah orang yang lebih pendiam dan tertutup. Dia tidak mudah mengucapkan kata-kata kasar. Kemampuannya mengatakan hal seperti itu membuktikan bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sekarang Song Mingyuan sudah berada di puncak 9 Meridian, dan dia tidak perlu berlatih lagi. Sekarang dia hanya perlu beradaptasi dengan kekuatan barunya. Song Mingyuan bangun, dan Ahmen tertidur lagi. Kali ini bukan untuk menghemat makanan, tapi saat Ahmen kenyang, dia perlu mencerna daging dan darah di tubuhnya. Saat ini energinya terkonsentrasi di perutnya, sehingga mudah mengantuk. Jadi ketika Ahmen sedang tidur, dia sedang menghemat energinya atau meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di depan, dan sebuah kastil bergerak melewati sarang 10 ribu naga, hampir bertabrakan dengan sarang 10 ribu naga. Meskipun mereka tidak saling bertabrakan, cahaya pelindung kedua raksasa itu saling bergesekan. Sarang Wanlong sedikit bergetar, tetapi kastilnya berguncang di udara dan hampir roboh. Berengsek, apakah kamu tidak punya mata? Di dalam kastil, terdengar suara teriakan dan makian, dan saat pria itu menghembuskan dan membuka suaranya, aura iblis yang dingin datang gelombang jelas sekali, ada sekelompok iblis yang kuat di kastil ini. Adikmu, dengan siapa kamu? Ketika Longchen melihat bahwa dia adalah iblis, dia langsung menjadi marah. Apakah ini masih menjadi masalah baginya? Berdengung. Sarang Wanlong tiba-tiba bergetar, kecepatannya langsung meningkat hingga ekstrim, dan menghantam kastil besar dengan keras. Kastil itu terbang dengan kecepatan tinggi sebelumnya, tetapi dekat dengan daun Nilin Kaisar. Di bawah distorsi ruang, arahnya tidak mudah dikendalikan, sehingga hampir mengenai sarang 10 ribu naga. Sementara iblis-iblis kuat di kastil dengan panik mencoba menstabilkan kastil, sarang Wanlong menghantam kastil seperti meteor besar, dan iblis-iblis kuat di kastil terbakar. Seru. Ledakan. Sarang Wanlong menghantam kastil. Kastil itu jauh lebih kecil dari sarang Wanlong. Rasanya seperti sebuah batu besar menghantam telur. Dengan suara ledakan, kastil itu langsung hancur dan berubah menjadi puing-puing yang beterbangan. 5674. Jelas sekali, kastil dan sarang Wanlong tidak berada pada level yang sama-sama sekali, dan tidak dapat menahan dampak kekerasan seperti itu. Sarang Wanlong aman dan sehat, tapi kastilnya meledak dengan keras. Pusat kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu karena dampak yang mengerikan. Hanya beberapa pusat kekuatan iblis yang bertahan dengan kekuatan mereka yang kuat. Ternyata kastil ini dibangun oleh umat manusia, dan kemudian ditempati oleh para iblis, meskipun mereka sudah belajar cara mengendalikan kastil tersebut ketika mereka mendudukinya. Namun, kelompok setan ini tidak terlalu cerdas, dan kendali mereka tidak kuat. Tidak apa-apa jika mereka berada di pinggiran, tetapi mereka tampak terburu-buru saat berjalan melalui ruang yang berputar ini, itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Sekarang kastil telah hancur berkeping-keping, hanya puluhan ribu dari jutaan iblis kuat yang selamat. Setan kuat ini bertubuh tinggi, dengan tanduk bertulang di kepala dan sayap seperti kelelawar di punggung, dengan taring berwajah biru, terlihat sangat ganas. Yang mengejutkan Longchen adalah tidak banyak setan dalam kelompok ini, tetapi sebenarnya ada tiga Jiumai Tian Sheng. Jiumai Tian Sheng yang disebutkan di sini semuanya adalah Tian Sheng kelahiran. Ada ratusan orang di delapan orang bijak surgawi meridian, dan sisanya adalah tujuh orang bijak surgawi meridian, dan tidak akan ada lagi, karena semua iblis kuat di bawah tujuh orang suci surgawi meridian terbunuh. Ho! Longchen muncul di depan sarang Wanlong, membuka tangannya yang besar, dan kekuatan guntur meledak, membentuk jaring besar yang menutupi bumi. Mayat iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Mayat-mayat ini dimusnahkan oleh Longchen dan langsung dikumpulkan ke dalam ruang yang kacau. Para iblis kuat yang baru saja kehilangan kastilnya dan masih dalam keadaan ketakutan dan marah, melihat Longchen keluar untuk mengambil mayatnya, dan mereka tiba-tiba menjadi marah. Berdengung! Pemimpin klan iblis yang kuat meraung, dan sembilan urat naga yang terjalin dengan energi iblis muncul di belakangnya, dan garpu baja berwarna darah di tangannya menusuk Longchen. Bunuh Longchen dengan satu pukulan. Namun, dalam menghadapi serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga iblis, Longchen mengabaikannya sama sekali. Dengan tangan yang besar, jaring guntur membungkus mayat iblis yang tak ada habisnya dan terbang. Patah! Garpu baja baru saja tiba di depan Longchen, ketika tiba-tiba sebuah tangan besar muncul, memegang garpu baja, sosok Song Mingyuan muncul. Apa? Iblis yang kuat itu terkejut. Pukulannya sangat kuat dan berat tanpa ada keraguan, tetapi saat garpu baja dipegang oleh Song Mingyuan, kekuatannya menghilang tanpa jejak seperti banteng di lumpur. Ledakan! Tiba-tiba, ada ledakan di belakang iblis yang kuat, dan sembilan naga iblis menyalakan api yang berkobar, dan energi iblis melonjak ke langit. Garpu baja itu meraung dan meledak, dan kekuatan agung mengalir menuju Song Mingyuan seperti tsunami. Berdengung! Namun, tangan besar Song Mingyuan sedikit gemetar, dan riak muncul di tanah di bawah kakinya, dan tanda di dekatnya dalam riak menyebar ke segala arah seperti gelombang. Kamu tidak perlu menginjak tanah, kamu bisa memasukkan kekuatan musuh ke dalam tanah, dan menggunakan kekuatan tanah untuk menyerap kekuatan takdir. Longchen melemparkan tubuhnya ke tanah hitam di ruang yang kacau, melihat penampilan Song Mingyuan, mau tidak mau menganggup diam-diam. Seperti yang dia duga, Song Mingyuan saat ini bergabung dengan jiwa naga, surut, dan memahami esensi kekuatan bumi. Kekuatan takdir itu kuat, dan kekuatan bumi itu lembut. Ini adalah penggunaan kelembutan yang paling umum untuk mengatasi kekakuan. Song Mingyuan dapat dengan cepat mengonsumsi kekuatan urat naga lawan tanpa menggunakan kekuatan aslinya sendiri. Sikap Song Mingyuan telah berubah sekarang, dia kurang agresif dan tegas, dan memiliki lebih banyak kebajikan dan ketenangan. Mencengkeram garpu baja dengan tangan kosong, tidak peduli bagaimana lawan mengerahkan kekuatan, dia tidak akan pernah bergerak. Dengan satu pukulan, Long Chen tahu bahwa orang-orang ini jauh dari lawan Song Mingyuan. Berdengung. Dua iblis kuat lainnya melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan tiba-tiba sosok mereka berkedip, satu di kiri dan satu di kanan, dan mereka bergegas menuju Song Mingyuan pada saat yang sama, dan dua garpu baja muncul di udara. Song Mingyuan memegang garpu baja di tangan kanannya, dan tangan kirinya perlahan membentuk segel. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar, dan dua kelompok perisai muncul di kedua sisi Song Mingyuan. Perisai itu berwarna kuning tua dan terdiri dari rune tanah tebal yang tak terhitung jumlahnya. Perisainya tidak besar, diameternya hanya tiga kaki dan tebalnya hanya setengah kaki. Engah. Dua garpu baja menembus perisai pada saat bersamaan. Garpu baja menembus perisai, dan ujung garpu yang tajam menembus perisai, memperlihatkan tepi setengah kaki. Namun, perisai yang tampaknya tidak mencolok ini menghabiskan kekuatan mereka berdua. Meskipun perisainya tertembus, itu tidak dapat melukai Song Mingyuan. Ketika dia melihat adegan ini, Longchen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Sekarang Song Mingyuan telah terlahir kembali sepenuhnya. Perisai ini hanyalah kekuatan paling dasar di bumi, tetapi dapat dengan mudah memblokir kekuatan penuh dari dua orang suci surgawi berurat sembilan. Memukul. Kini kekuatan Song Mingyuan telah berubah total dari serangan kepertahanan, dan akhirnya menginspirasi kekuatan terkuat Rui Long. Longchen tidak dapat membayangkan, jika Song Mingyuan meledak dengan seluruh kekuatannya, tingkat pertahanan seperti apa yang akan dicapainya. Tiga pembangkit tenaga klan iblis utama merasa ngeri. Mereka tidak lagi memiliki kemarahan seperti sebelumnya, dan mata mereka penuh ketakutan. Baru sekarang mereka menyadari betapa mengerikannya keberadaan yang mereka temui. Berdengung. Melihat ada yang tidak beres, ketiganya dengan panik mengambil kembali senjatanya. Jika mereka tidak bisa melawan, melarikan diri adalah pilihan terbaik. Namun, senjata ketiganya terjebak oleh kekuatan bumi, dan meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya kembali, senjata tersebut tidak bergerak sama sekali. Engah kepulan. Tiba-tiba tiga pancaran cahaya ilahi kemasan menembus kehampaan, mengeluarkan tiga aliran hujan darah. Kepala tiga iblis kuat tertusuk oleh cahaya ilahi emas, dan mereka langsung terbunuh. Longchen tertegun sejenak, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Guoran memegang panah emas raksasa menghadapnya. Jelas sekali, ketiga anak panah itu adalah mahakaryanya. Berdengung. Tiba-tiba, panah emas di tangan Guoran bergetar tiba-tiba, dan banyak anak panah ditembakkan. Anak panah yang tak berujung membentuk arus deras, bergegas menuju perkemahan iblis kuat seperti tornado. Seribu bilah panah. Guoran berhenti minum, dan semburan anak panah meledak di antara iblis-iblis yang kuat. Engah kepulan. Semburan anak panah membentuk pusaran anak panah yang sangat besar. Dalam pencekikan anak panah yang tak ada habisnya, semua iblis kuat terbunuh dalam sekejap. Langkah ini sangat sengit. Long Chen terkejut ketika melihat adegan ini. Guoran adalah pria yang baik, dia belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Belum lagi jurus ini sangat mematikan gelombang yang paling penting adalah ia tidak menggunakan kekuatan urat naga, dan membunuh sekelompok orang dengan kekuatan busur dan anak panah. Hahaha, seperti yang ku bilang, aku akan membuat bos terkesan. Melihat penampilan kaget Long Chen, kesombongan Guoran terpuaskan tidak seperti sebelumnya. Ini adalah langkah mematikan yang telah lama saya pikirkan di Long Yu. Dengan bantuan Xia Chen, saya akhirnya menyelesaikannya. Saya akan mengujinya hari ini. Hehe, efeknya sangat memuaskan. Guoran berkata dengan bangga, menepuk panah emas di tangannya. Sungguh menakjubkan, bahkan delapan orang suci surgawi Meridian dapat dibunuh secara instan, yang sedikit bertentangan dengan langit. Meskipun dia tidak dapat memahami wajah sombong orang ini, Long Chen masih terkejut, dan bahkan tidak dapat memahami bagaimana gerakan ini bisa begitu kuat. Kali ini, kerja keras setengah bulan hilang. Saat ini, sosok Xia Chen muncul. 5.675 Panah Seribu Bilah adalah panah aneh yang dibuat oleh Guoran. Bahkan, ia juga punya nama bernama Anak Panah Ibu Seribu Bilah. Seribu anak panah yang meledak diintegrasikan ke dalam anak panah dengan kekuatan luar angkasa. Saat ditembakkan, kekuatan ruang angkasa dihancurkan, dan ribuan anak panah muncul bersamaan. Namun, ribuan anak panah tersebut tidak ditembakkan sembarangan. Di antara mereka, mereka diberkati menurut formasi tertentu, dan mereka lebih efektif sebagai raja, menteri, asisten, dan utusan. Yang disebut raja adalah salah satu anak panah yang paling kuat. Ia luar biasa kuat dan memiliki tingkat kematian yang sangat besar. Disebut panah raja, yang setara dengan panah kaisar. Panahnya dicampur dengan lebih dari 3.000 jenis bahan emas peri, dan runenya tidak terhitung banyaknya. Bahkan ketika Guoran membangunnya, dia sangat khawatir, karena takut kelalaiannya akan menghancurkannya. Meski kuat, namun jika ditembak secara langsung, pihak yang diserang dapat dengan mudah merasakan bahayanya, sehingga dapat menghindar atau bertahan. Betapapun kuatnya gerakan pembunuhan tersebut, jika diketahui terlebih dahulu, akan sulit untuk menyebabkan pembunuhan yang efektif. Jadi ini memerlukan kerjasama dari anak panah menteri. Ada 72 anak panah menteri, 36 di antaranya digunakan untuk meningkatkan kekuatan panah raja, dan 36 lainnya digunakan untuk menutupi aura panah raja untuk mencegah yang kuat melahirkan yang fatal. Induksi Jumlah anak panahnya ada 360 buah, dan mempunyai atribut yang berbeda-beda, masing-masing membawa energi logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, kegelapan, guntur, angin, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membingungkan orang dan membuat orang terpesona, tetapi pada saat yang sama, bahkan lebih sulit lagi untuk memahami pembunuh besar junjian. Adapun anak panahnya adalah anak panah persepsi dan anak panah petunjuk, dan paling banyak jumlahnya di antara anak panah tersebut. Faktanya, mereka hampir tidak mematikan. Fungsinya adalah untuk mengetahui jumlah dan kekuatan target. Mereka setara dengan mata-mata. Mereka akan mengarahkan anak panah untuk meledak di inti tempat musuh terbanyak dan terkuat terkonsentrasi. Karena panah ribuan orang dirancang untuk pertarungan kelompok, dapat dikatakan bahwa ini adalah karya kebanggaan Guoran, dan juga merupakan karya puncak yang telah menghabiskan upaya tanpa akhir. Untuk mengaktifkan panah seribu bilah, seseorang harus memiliki kekuatan takdir yang cukup. Sekarang Guoran telah memadatkan sembilan urat naga kelahiran, dia akhirnya bisa mencoba keahliannya. Hei, jangan merasa sedih, bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba kekuatannya? Sepadan. Sekelompok orang suci surgawi berurat delapan dapat dibunuh secara instan. Meskipun orang suci surgawi berurat delapan ini telah terluka sebelumnya dan tidak dalam kondisi puncaknya, panah seribu bilah adalah panah tersembunyi. Tidak besar. Sangat disayangkan bahwa tidak ada petapa surgawi Jiumai di tim pada saat itu, jika tidak, kita akan tahu apakah mungkin untuk membunuh Jiumai suci surgawi. Jika ada Jiumai Tian Sheng di tim, di bawah bimbingan si Jian, Jun Jian pasti akan menemukan yang terkuat untuk diserang. Sungguh menakjubkan. Ketika dia mempelajari prinsip rumit panah ini, Long Chen mau tidak mau menunjukkan kekagumannya. Kepala Guoran sangat pintar sehingga dia bisa memahaminya. Ini sangat kuat, tetapi jika Guoran bertekad mempelajari kekuatan sihir, saya yakin akan ada terobosan besar. Kata lagu Ming Yuan. Hentikan, kamu tahu aku tidak suka berlatih, tapi kamu tetap mengatakan itu, itu membosankan. Kata bos, ayam tidak kencing, masing-masing punya caranya sendiri, siapa yang berani bilang aku, Guoran, tidak bisa keluar dengan cara baru. Guoran berkata dengan tidak setuju. Kapan aku mengatakan itu? Long Chen terdiam beberapa saat. Melihat Guoran masih bersemangat, Long Chen bertanya, ngomong-ngomong, berapa banyak anak panah yang kamu punya? Delapan buah, satu abis, dan tersisa tujuh, tapi kamu sudah melihat kekuatan bosnya, cukup. Kata Guoran. Cukup, kamu terlalu banyak berpikir. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini tidak tahu berapa banyak musuh yang akan dia hadapi di masa depan, dia pikir dia hanya berurusan dengan ras monster. Tidak masalah, saya sudah meneliti pembuatan anak panah sederhana berbilah seribu. Kekuatannya hanya setengahnya, tapi bisa menghasilkan ratusan anak panah sehari. Kata Guoran. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, bahkan jika kekuatannya hanya setengah, itu cukup menakjubkan, dan agak sulit untuk dapat menghasilkan ratusan dari mereka sehari. Kalau begitu Guoran, bekerja keras, cepat dan buat lebih banyak panah seribu bilah, semakin banyak semakin baik, besiaplah untuk pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata Long Chen. Jangan khawatir, bos. Melihat wajah serius Long Chen, Guoran pun menyadari keseriusannya, dan segera kembali ke Sarang Wan Long untuk sibuk. Long Chen mengumpulkan semua mayat di medan perang, kembali ke Sarang Wan Long, dan terus bergerak maju perlahan. Bos, ada yang tidak beres. Masuk akal jika kita akan menghadapi banyak kekuatan di sepanjang jalan. Xia Chen melihat situasi di luar Sarang Wan Long dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Karena kecepatan kita terlalu lambat, banyak kekuatan telah mencapai sisi Kaisar Daonilin. Kata Long Chen. Lalu kenapa kita tidak pergi ke sana lebih awal? Kata lagu Ming Yuan. Tidak perlu, meski kita sampai duluan, kita tetap harus menunggu. Ketika mereka sampai di sana, mereka bisa bertemu dengan kekuatan klan kita gelombang dan kita tidak perlu menunggu pembantu. Jika kita sampai di sana lebih dulu, kita akan menjadi sasaran kritik publik. Kami belum dewasa dan tidak tahan dengan perang gesekan seperti ini. Kata Long Chen. Meskipun selangkah lebih dekat ke huang Daonilin akan mendapatkan lebih banyak energi, tetapi tidak peduli berapa banyak energinya, setiap orang hanya dapat menyerap begitu banyak, karena pembangkit tenaga listrik asing ini tidak dapat maju di alam Tianmai Suan. Pangkat Kaisar. Karena hukum di sini berbeda dengan hukum di dunia luar, jika Anda maju ke Kaisar manusia di sini, Anda akan dipenjara oleh hukum di sini. Saat Anda maju ke Kaisar, Anda juga harus berada di sini. Adapun alam mendalam Tianmai, tidak ada yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk membukanya. Jika Anda maju ke sini, itu sama saja dengan menghancurkan masa depan Anda sendiri. Karena batasan setiap orang adalah Tian Sheng Zogchen, tidak masuk akal untuk pergi ke sana lebih awal, karena bahkan dalam perjalanan, Anda masih dapat maju ke Tian Sheng Zogchen, dan tidak ada yang mengganggu, jauh lebih aman. Yang terpenting adalah Kaisar Daonilin telah menemukannya. Jika Long Chen tidak dapat menghubunginya, mustahil baginya untuk mengambil tindakan apapun. Oleh karena itu, segala sesuatu tentang Kaisar Daonilin berada di bawah kendali Long Chen. Selain itu, Long Chen sengaja memperlambat kecepatannya. Di satu sisi, ini untuk memberi setiap orang waktu untuk berlatih dan bersiap, dan di sisi lain, ini juga waktunya bagi Bai Xi Xi, Bai Xiaole, Yue Zifeng, dan lainnya untuk bertemu. Tentu saja, jika Monian bisa datang, peluang Long Chen untuk menang akan lebih baik. Long Chen memiliki firasat bahwa pertempuran untuk Kaisar Daonilin akan menjadi pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak berani gegabuh. Ledakan Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba bergema, ribuan jalan menderu, dan nyanyian naga bergema di seluruh alam mendalam Tianmai. Tidak bisakah kamu menunggu? Ketika Long Chen mendengar suara itu, tatapannya langsung menjadi tajam. 5676 Ledakan keras itu dilakukan oleh Kaisar Daonilin. Saat ini, aura Kaisar Daonilin mulai menjadi ganas dan berfluktuasi. Ruangan itu sepertinya tersapu ombak besar. Sarang 10.000 naga yang bergerak maju mulai berfluktuasi. Apakah dia akan memulai? Long Chen bergumam. Kekuatan jahatnya semakin kuat, yang menunjukkan bahwa sebelum Kaisar Daonilin membalikkan keadaan, sudah ada gunungan tulang dan sungai darah. Ia terus melepaskan kekuatan jahatnya, membangkitkan keinginan untuk membunuh dan merasuki hati semua makhluk. Semakin banyak orang meninggal, semakin banyak manfaat yang didapat. Sepertinya ia tidak ingin menunggumu lagi, ia ingin mengubah pasif menjadi aktif, langsung menerobos segel, dan mendatangimu. Kata Kaisar Naga kekacauan. Jangan tunggu aku. Jika dia membuka segelnya dan kekuatan naganya menghilang, saudaraku, bagaimana aku bisa maju ke Sokchen? Ledakan. Setelah Long Chen selesai berbicara, Sarang Wanlong bergetar hebat, dan kecepatannya mulai meningkat, semakin cepat, dan akhirnya bergerak maju seperti bintang yang berlari kencang. Sebelumnya, Long Chen telah mengulur waktu untuk prajurit darah naga, untuk maju ke alam kesempurnaan sebelum tiba. Tapi Kaisar Daonilin ini lebih cemas daripada Long Chen, jika ia mengumpulkan cukup kekuatan untuk membuka segelnya, ia tidak akan melepaskan kekuatan naga lagi. Bos! Sarang Wanlong terbang cepat, dan saat ini, Gu Yang bangun. Gu Yang, yang memiliki sembilan pembuluh darah sempurna, memiliki darah seluas lautan, dan ada naga kecil yang merayap samar di bawah kulitnya. Itu muncul. Orang baik, inilah kekuatan daging dan darah. Long Chen menepuk bahu kuat Gu Yang dengan keras, merasakan darah yang keras di tubuhnya, dan tidak bisa menahan untuk mengulurkan ibu jarinya. Saat ini, Gu Yang bukan lagi Gu Yang yang lama. Selain Gu Oran, Xia Chen, dan Song Mingyuan, Gu Yang juga telah menyelesaikan sembilan salurannya. Melihat keadaan mereka, Long Chen merasakan rasa bangga di hatinya. Dengan sekelompok saudara yang begitu kuat, masih ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Musuh. Mereka berempat saling memandang dan merasakan tekanan kuat satu sama lain, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka berlatih di alam naga dan menyelesaikan semua level di sarang naga. Berpikir bahwa mereka akan menghadapi musuh yang tak tertandingi dan kuat, mereka tidak memiliki rasa takut, tetapi darah mereka mendidih karena antusias. Setelah berlatih keras sekian lama dan menderita begitu banyak, kini saatnya dunia menyaksikan pamor Dragon Blood Legion. Bos, apakah Anda punya rencana pertempuran, atau Anda ingin menjaga kami? Kata Xia Chen. Meskipun Panglima Legion Darah Naga adalah Guo Ran, sebenarnya ia dikerahkan oleh Guo Ran dan Xia Chen. Dalam hal kontribusi, Xia Chen lebih dari Guo Ran. Pasalnya, Guo Ran terkadang ingin pamer, dan kerap mengatasnamakan support untuk menunjukkan kekuatannya. Di mana Xia Chen diam-diam berkontribusi sebagai pahlawan di balik layar, Guo Ran sedang sibuk saat ini, dan dia perlu tahu lebih banyak tentang situasinya. Long Chen merenung sejenak dan berkata, pertempuran ini berbeda dari masa lalu. Meski mereka semua kuat di level yang sama, ada terlalu banyak monster di era kekacauan. Meskipun kami kuat, kami tidak bisa menganggap entengnya. Tujuan saya adalah untuk menjatuhkan Daunilin Kaisar, dan jika saya ingin menjatuhkan Daunilin Kaisar, saya harus mengalahkan keberadaan mengerikan yang tersegel di Nilin. Jadi, begitu saya bergerak, tekanan seluruh medan perang akan langsung menimpa Anda. Jangan khawatir, bos, selama kita bertarung di level yang sama, Dragon Blood Legion kita tidak pernah takut pada siapapun. Gu yang berkata dengan percaya diri. Long Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan wajah serius, kali ini berbeda dari masa lalu. Sejauh yang saya tahu, ada beberapa eksistensi yang kekuatannya sebanding dengan saya. Berapa banyak? Wajah Xia Chen dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka paling tahu kekuatan Long Chen. Tampaknya hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat untuk bertarung satu lawan satu dengan Long Chen dari dunia fanah hingga dunia peri. Untuk bersaing dengan Long Chen, dalam kognisi mereka, kecuali monster-monster tua yang menguasai orang-orang dengan wilayah mereka, tampaknya hanya ada sedikit. Tapi sekarang, Long Chen berkata bahwa ada beberapa eksistensi yang kekuatannya sebanding dengannya, yang mengejutkan mereka. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Long Chen, dia bukanlah orang yang suka menakut-nakuti orang. Dengan cara ini mereka akan mengetahui betapa menakutkannya lawan yang akan mereka hadapi. Yang paling penting adalah Long Chen menyebutkan dengan nadanya bahwa, hanya dia yang tahu, maka dia tidak tahu berapa banyak hal yang tidak dia ketahui. Apakah bos punya rencana? Kata Xia Chen. Saya tidak punya rencana apapun saat ini, saya hanya bisa membuat rencana sementara ketika saya melihat jalan kaisar terbalik. Kali ini, legiun darah naga kita berbeda dari masa lalu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menonjolkan diri dan menjaga kekuatan kita. Bahkan jika kita ingin memperlihatkan kekuatan kita, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menunggu sampai aku memenangkan imperial Daunilin. Kata Long Chen. Saya khawatir tidak ada yang bisa kami lakukan jika kami ingin mempertahankannya. Xia Chen tersenyum kecut. Berusahalah sebaik mungkin, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, tunda saja sampai aku mengalahkan kaisar Daunilin. Kata Long Chen. Bos, saya tidak bermaksud untuk tidak menaati Anda, saya hanya sedikit tidak yakin. Mungkinkah legiun darah naga kita tidak dapat melindungi diri kita sendiri jika kita bekerja sama, jadi kita harus menunggumu kembali. Gu yang mau tidak mau berkata. Saat ini, kekuatannya sangat kuat, dan kepercayaan dirinya juga sangat kuat, jadi dia sedikit tidak yakin. Bahkan jika seseorang dapat bersaing dengan Long Chen, Dragon Blood Legion tidak lagi seperti dulu. Antara lain, siapa yang bisa menahan tebasan salib darah naga dengan serangan gabungan. Meskipun Xia Chen dan Song Mingyuan juga memiliki ide yang sama, terutama Song Mingyuan, dia mungkin tidak dapat membunuh orang, tetapi dia memiliki keyakinan mutlak dalam pertahanan. Hanya saja, untuk menghormati Long Chen, mereka menahan kata-kata yang keluar dari bibir mereka, dan akhirnya Gu yang mengatakannya. Jika kita berada di level yang sama, secara alami kita tidak takut pada siapapun, tetapi Anda harus tahu bahwa di dunia latihan, tidak semua orang tidak berdaya seperti kita. Long Chen menggelengkan kepalanya. Gelombang maksudmu, Xia Chen adalah orang pertama yang memahami maksud Long Chen, dan ekspresinya segera berubah. Tapi Song Mingyuan dan Gu yang bingung, tidak mengerti arti kata-kata Long Chen, dan menoleh untuk melihat Xia Chen. Xia Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengucapkan sebuah nama. Puncak naga neraka. Saat mendengar nama Minglong Tian Feng, Song Mingyuan dan Gu yang akhirnya mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak takut pada Minglong Tian Feng, tetapi orang di belakang Minglong Tian Feng membuat semua orang di langit dan sepuluh tempat takut padanya. Ketakutan memang ada. Apakah Kaisar Dunia Bawah juga akan datang ke alam Tian Maisuan? Gu yang bertanya dengan wajah khawatir. Dia tidak akan datang, tapi puncak naga dunia bawah ada di sini, dan kekuatan Kaisar Dunia Bawah pasti akan datang dari udara. Kalau tidak, terakhir kali Minglong Tian Feng dipukuli oleh bosnya sampai dia menangis, bagaimana dia bisa berani menantang bosnya? Kata Xia Chen. Setelah Xia Chen mengingatkan mereka, mereka ingat bahwa sebelum memasuki alam Tian Maisuan, adegan Minglong Tian Feng mengucapkan kata-kata liar. Aku tidak perlu mengatakan kekuatan tebasan salib darah naga, apakah kamu yakin bisa membunuh puncak naga dunia bawah yang dimiliki oleh kekuatan Kaisar Dunia Bawah? Long Chen bertanya. Gu yang terdiam sesaat, Minglong Tian Feng menderita kerugian besar terakhir kali. Kali ini dia memprovokasi Long Chen dengan begitu arogan, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan, sepertinya sulit untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tapi puncak langit naga dunia bawah tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan, dan konsumsi daya legiun darah naga terlalu besar. Jika semua orang melihat sekeliling, itu akan berbahaya. Berdengung Tiba-tiba, sarang Wanlong bergetar hebat, dan tanda pertahanan di sekitar sarang Wanlong berbalik dengan cepat, membentuk pusaran. Seseorang meretas. Xia Chen terkejut, saat dia hendak bergerak, tiba-tiba terdengar suara. Jangan takut, bangsamu sendiri. 5.677 Berdengung Long Chen dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa ruang di depan mereka terdistorsi, dan seseorang secara langsung menerobos penghalang sarang Wanlong dan memasuki interior. Namun, ketika mereka melihat sosok itu muncul di ruang terdistorsi, semua orang terkejut. Saya melihat Bai Shishi dan Bai Xiaole berjalan keluar dari ruang terdistorsi, dan ketika pola tiga bunga di mata Bai Xiaole perlahan menghilang, ruang terdistorsi juga menghilang. Bai Xiaole tampak bersemangat, dan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu tergeletak di bahunya. Warna ungu pada pupil si kecil ini menjadi semakin mempesona, dan auranya menjadi lebih dalam. Bai Shishi memiliki ekspresi lelah di wajahnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia seharusnya mengalami pertempuran berdarah. Ketika dia melihat penampilan Bai Shishi, mata Long Chen menunjukkan sedikit kesusahan. Jelas sekali, Bai Shishi bergegas kembali dengan tergesa-gesa, dan datang jauh-jauh dalam pertempuran berdarah. Bai Shishi memandang Long Chen, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan ada sedikit kehangatan di matanya yang indah. Meskipun Long Chen tidak berbicara, dia bisa memahami mata Long Chen. Suster Shishi Saya tidak tahu bahwa Tang Waner baru saja meninggalkan Bea Cukai, tetapi dia telah memperhatikan pergerakan di sini, dan dia muncul di samping Bai Shishi dan menyapannya dengan hangat. Ini kedua kalinya Tang Waner dan Bai Shishi bertemu. Pertama kali, Tang Waner cemburu dan pemandangan itu sangat memalukan. Tapi kali ini, Tang Waner dengan antusias meraih tangan Tang Waner, panggil aku kakak. Hal ini membuat Bai Shishi gugup dan terharu, dan tiba-tiba merasa sedikit kewalahan. Kak, izinkan aku mengajakmu berganti pakaian. Kata Tang Waner, dia menyeret Bai Shishi pergi. Bai Shishi jelas sangat gugup. Dia tidak berani menghadapi Tang Waner sendirian, karena dari mulut Long Chen, dia sudah mengetahui bahwa Tang Waner adalah yang paling sulit di antara banyak wanita cantik Long Chen. Bai Shishi tidak takut dengan pertempuran berdarah dengan iblis, tetapi menghadapi Tang Waner sendirian, dia sedikit gelisah. Melihat Bai Shishi menatapnya, Long Chen tersenyum padanya, mengisyaratkan dia untuk tidak khawatir, Tang Waner telah dewasa. Terakhir kali, Tang Waner kehilangan kesabaran dan merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia terlalu kekanak-kanakan, terlalu menjengkelkan, dan bahkan sedikit membenci dirinya sendiri. Melihat Bai Shishi lagi sekarang, Tang Waner akhirnya menemukan kesempatan untuk menebus kesalahannya, dia menyaret Bai Shishi pergi. Kekuatan luar angkasa begitu kuat bahkan pertahanan luar angkasa sarang Wanlong dapat dengan mudah dipatahkan. Untungnya, Anda adalah salah satu dari Anda sendiri. Jika Anda adalah musuhnya, itu tidak terbayangkan. Melihat Bai Xiaolei, Xia Chen tidak bisa menahan nafas. Kekuatan ruang Bai Xiaolei menjadi semakin tidak terduga. Dari persepsi Xia Chen tentang musuh, hingga Bai Xiaolei yang memecahkan penghalang, itu hampir sekejap mata, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Hei hei, ini bukan karena aku sendiri, Xiao Jiulah yang menemukan warisan milik garis keturunannya, dan aku hanya meminjam semuanya. Bai Xiaolei berkata sambil terkekeh. Yang mengejutkan semua orang, Xiao Jiulah tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan pupil umumnya terus menatap Long Chen dan yang lainnya. Matanya setajam pisau, yang membuat Xia Chen dan yang lainnya sedikit mengernyit. Sepertinya ada sesuatu yang berubah. Bos, Xiao Jiulah telah mengintegrasikan garis keturunan dan kekuatan supernatural para leluhur, dan bahkan mengintegrasikan tanda kelahiran mereka. Tampaknya dipengaruhi oleh Nenek Moyang, yang membuatnya sedikit sepi sekarang. Melihat penampilan Xiao Jiulah yang menyendiri, Bai Xiaolei berkata dengan malu, Xiao Jiulah saat ini tidak sedikit sombong, tapi sedikit menyendiri. Long Chen memandangi rubah iblis berekor sembilan bermata ungu, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Long Chen tahu bahwa orang ini tidak menyendiri, melainkan bengkak. Yang disebut dipengaruhi oleh Nenek Moyang adalah omong kosong. Hal ini menunjukkan bahwa darah kebanggaan klan rubah iblis ekor sembilan Xiao Jiulah Zitong sudah mulai bangkit, layaknya seorang pangeran putus asa yang akhirnya duduk di singgah sananya. Jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak ada seorang pun di wilayah Tian Maik Suan yang dapat mengancam Anda. Xiao Jiulah akhirnya berbicara, dan saat dia membuka mulutnya, dia penuh dengan kesombongan. Mendengar kata-kata Xiao Jiulah, Xia Chen, Gu Yang, dan Song Mingyuan semakin mengernyit. Bai Xiao Le tidak bodoh, dia juga tahu bahwa Xiao Jiulah agak terlalu gila sekarang, tapi dia tidak bisa menahannya, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Long Chen. Long Chen tersenyum tipis, dapat dilihat bahwa kekuatan Xiao Jiulah saat ini telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sangat bagus, dan saya tidak perlu khawatir. Kenapa khawatir? Upil ungu Xiao Jiulah menunjukkan sedikit keraguan. Karena musuh bebu yutan klan rubah berekor sembilan bermata ungu telah muncul. Keluarga iblis langit dan monyet emas. Mata Xiao Jiulah menjadi tajam dalam sekejap, dan aura iblis yang kejam melonjak, bahkan jika dia sekuat Gu Yang, dia tertekan oleh aura itu dan kesulitan bernapas. Itu hanya nafas yang dikeluarkan sesuka hati, Gu Yang dan yang lainnya terkejut, tidak heran Xiao Jiulah begitu melambung, kekuatan ini sungguh luar biasa. Benar, mereka muncul, dan jumlahnya banyak. Pemimpinnya adalah Hou Tian Wu, pangeran dari klan monyet emas setan langit, dan kekuatannya sangat kuat. Kata Long Chen. Di mana mereka? Aku akan membunuh mereka sekarang. Xiao Jiulah mengertakkan gigi. Anda tidak perlu mencarinya. Mereka akan segera menemui kita. Anda hanya perlu mengisi ulang baterai dan mempertahankan kekuatan tempur puncak Anda. Yang terbaik adalah menangkap semuanya ketika saatnya tiba. Kata Long Chen. Bagus. Xiao Jiulah menganggup gelombang dan perlahan menutup matanya. Bos. Melihat Xiao Jiulah memasuki meditasi, Bai Xiao Le tampak menyesal. Penampilan Xiao Jiulah saat ini membuatnya sangat kesal, tetapi mereka adalah mitra dengan jiwa yang saling terkait, dan mereka membuat kontrak hidup dan mati. Tidak ada yang bisa meninggalkan yang lain. Menderita. Kesombongan Xiao Jiulah sekarang membuat guyang dan yang lainnya tidak senang, yang membuatnya sangat malu, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Long Chen menepuk bahu Bai Xiao Le dan berkata, kepercayaan diri yang meningkat bukanlah hal yang buruk, itu menunjukkan bahwa ia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Inilah kekuranganmu. Anda telah tumbuh dalam berbagai pukulan sejak Anda masih muda, yang mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri. Kalian berdua bisa saling melengkapi. Saling mendampingi, tinggal bersama seumur hidup, jika ada masalah sebaiknya memikirkan dua orang untuk berkomunikasi, memahami dan bertoleransi satu sama lain, serta tidak mempunyai pemikiran yang ekstrim. Petik 2. Berdasarkan pemahaman Long Chen tentang Bai Xiao Le, jika Xiao Jiú terus berkembang, dia mungkin akan melepaskan Xiao Jiú dan mengakhiri kontrak dengannya. Ini adalah pendekatan yang sangat negatif dan tidak bertanggung jawab. Terus terang, apakah itu Bai Xiao Le atau Xiao Jiú, mereka masih anak-anak, dan pikiran mereka belum cukup dewasa. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Bai Xiao Le merasa lebih nyaman. Dia melihat ke arah rubah kecil yang sudah duduk dan berkata, Saya khawatir ini terlalu berlebihan, dan saya ingin menantang otoritas Anda, Bos. Hahaha. Begitu Bai Xiao Le mengatakan ini, Long Chen, Gu Yang dan yang lainnya tertawa, dan Long Chen berkata sambil tersenyum, tidak masalah, jika itu bisa mengalahkanku, aku sangat senang menyerahkan beban di pundaku. Untuk itu, apa yang membuatmu tertawa terbahak-bahak? Saat ini, Tang Waner dan Bai Xi Xi datang. Ketika Long Chen melihat Bai Xi Xi, matanya penuh keheranan. 5.678. Bai Xi Xi mengenakan gaun panjang emas, yang mewah dan suci, dan gaun itu pas, memperlihatkan lekuk tubuh Bai Xi Xi yang tinggi dan indah. Bai Xi Xi sudah memiliki postur tubuh yang indah, namun dengan mengenakan gaun panjang ini, dia terlihat lebih mulia dan tidak dapat diganggu-gugat, seperti Dewi Sembilan Hari yang berjalan ke dunia fana. Wajah cantik Bai Xi Xi memerah, dan dia terlihat sedikit malu, dengan 3 poin rasa malu, 3 poin kecemasan, dan pada saat yang sama, 3 poin antisipasi. Ketika dia melihat mata Long Chen yang menakjubkan, hatinya penuh dengan kepuasan, dan dia sangat terkejut. Orang yang kamu sukai adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Apakah itu cantik? Bai Xi Xi bertanya kapan dia datang ke Long Chen. Itu indah, dan sangat cocok denganmu. Long Chen berkata dengan kagum. Laki-laki mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana, dan seseorang dapat melihat melalui penampilannya. Bai Xi Xi sudah cukup cantik, tapi sekarang, dengan latar belakang kostum ini, Long Chen tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Waner berhasil, Bai Xi Xi tersenyum. Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia memandang Tang Waner dengan tidak percaya. Jelas sekali, gaun panjang ini sangat rumit, dan dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dibutuhkan. Tang Waner memandang Long Chen dan mengedipkan matanya sambil bercanda. Pada saat itu, Long Chen hampir menangis saat menggendong gadis ini, tetapi dia tiba-tiba tumbuh dewasa, dan Long Chen malah khawatir tentang untung dan rugi. Tang Waner memiliki hati, dan dia menunjukkan kebaikannya kepada Bai Xi Xi dengan cara ini, yang sama saja dengan meminta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Dan Bai Xi Xi juga sangat tersentuh. Dia sedikit khawatir saat menghadapi orang kepercayaan Long Chen lainnya. Baru saja berkenalan dengan Yu Qing Suan, dia berpisah lagi. Mengenai banyak orang kepercayaan Long Chen, dia khawatir tentang untung dan rugi, dan khawatir dia tidak akan mendapatkan persetujuan mereka dan dikucilkan. Untuk masalah ini, Bai Xi Xi, yang selalu kuat, menangis diam-diam berkali-kali. Baru sekarang dia mengerti bahwa jatuh cinta pada seseorang tidak hanya manis, tapi juga menyakitkan. Sekarang, sikap Tang Waner terhadapnya langsung menyentuh hati Bai Xi Xi hingga dia hampir menitikkan air mata saat itu juga. Memberi makan makanan anjing secara paksa seperti ini agak tidak bermoral. Xia Chen melihat mata ketiga orang itu merah, dan mereka diam-diam saling memandang. Ketika Xia Chen mengatakan ini, wajah Bai Xi Xi menjadi lebih merah, Tang Waner menatap Xia Chen dengan pucat dan berkata, Jangan kira aku tidak tahu, kamu sedang bertengkar hebat dengan salah satu saudara perempuanku sekarang. Apalagi yang ada di sana, siapa ini? Ketika Long Chen mendengar ini, dia langsung tertarik. Xia Chen, seorang pria dengan hati yang beku, tiba-tiba bertemu musim semi keduanya. Batuk, batuk, saudari Waner, harus kuakui, gaunmu ini dibuat dengan sangat bagus, bahannya, pengerjaannya, gayanya. Tak terlukiskan. Xia Chen takut ketahuan. Laodi, buru-buru mengganti topik pembicaraan, wajah orang ini menjadi sedikit merah. Penampilan tegang Xia Chen langsung membuat Gu Yang dan Song Ming Yuan tertawa terbahak-bahak. Tang Waner berkata, Gu Yang, Ming Yuan, kalian berdua tidak perlu tertawa, jika kalian ingin aku membicarakan kalian berdua. Bos, menurutku rencana pertempuran masih perlu direncanakan secara detail. Aku akan kembali dan mempelajarinya dulu. Ketika Gu Yang dan Song Ming Yuan melihat bahwa mereka sedang diarahkan, mereka segera menjadi gugup dan lari dengan panik. Xia Chen juga menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Bai Xiaole tidak bodoh, tidak pantas tinggal di sini saat ini. Konsolidasi budidaya juga hilang. Ketiga Long Chen akhirnya ditinggalkan di sini. Long Chen tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk pinggang ramping kedua gadis itu secara bersamaan. Di rongga bahu Chen, dia menutup matanya dan tidak berani melihat apapun. Mencium nafas satu sama lain, merasakan detak jantung satu sama lain, sebuah batu besar di hati Long Chen jatuh ke tanah. Bagi Tang Waner, Long Chen sangat berterima kasih, tidak, dia sangat berterima kasih kepada setiap orang kepercayaannya. Siapa di antara mereka yang bukan gadis surga? Negara mana yang bukan negara terindah? Dia jatuh cinta padanya, pria yang tidak bisa memberi mereka masa depan, dan lebih bersedia mempercayakan segalanya padanya. Sulit untuk membalasnya meskipun hancur berkeping-keping. Menganiaya seorang wanita cantik adalah kejahatan terbesar. Pada awalnya, Bai Shishi dan Tang Waner sedikit pemalu, tetapi merasakan detak jantung Long Chen, mereka secara bertahap merasakan kelembutan jauh di dalam jiwa Long Chen, dan keduanya perlahan mengulurkan tangan dan memeluk Long Chen. Meskipun kita mengetahui dengan jelas bahwa jalan di depan masih panjang dan berbahaya, semua orang ibarat lilin yang tertiup angin, yang bisa padam kapan saja. Namun selama kalian masih memiliki satu sama lain di dalam hati, mengapa harus takut akan bahaya yang ada di depan? Bahkan jika kita melangkah ke pintu kematian bersama-sama, selama ada orang yang kita cintai bersama kita, semuanya sudah cukup. Ledakan. Tiba-tiba, sarang Wan Long bergetar, perlawanan yang kuat muncul, dan banyak sekali sosok muncul di depannya. Cahaya ilahi daois menghalangi arah sarang Wan Long, dan sarang Wan Long melambat. Ternyata ada banyak orang kuat yang berkumpul di depan mereka, dan sarang 10 ribu naga bergerak maju dalam garis lurus, hanya terbang di atas kepala kelompok makhluk ini, yang membuat marah kelompok orang kuat tersebut. Kecepatan. Namun, orang-orang ini tidak mengetahui asal-muasal sarang Wan Long, dan mereka tidak membunuh mereka. Serangan-serangan itu hanya untuk memblokir kecepatan sarang Wan Long, mengalihkan arah sarang Wan Long, dan di saat yang sama, merupakan semacam godaan bagi sarang Wan Long. Suasana hangat pecah, Long Chen tidak punya pilihan selain melepaskan putri kedua. Saat ini, minuman dingin datang dari depan. Teman-teman klan naga, terbang di atas kepala kita seperti ini, bukankah kamu meremehkan klan roh batu bayangan kita? Barulah Long Chen menyadari bahwa makhluk-makhluk ini tinggi, dan mereka ternyata adalah sekelompok raksasa batu. Masing-masing tingginya beberapa kaki, dan tubuh mereka ditutupi tanda gelap. Rune gelap ini memancarkan aura jahat yang kuat, tapi kulitnya sudah gelap gelombang ditambah rune gelap ini, sulit menemukannya dari langit. Ketika sarang Wan Long masuk ke wilayah mereka, mereka berdiri satu persatu dari tanah, seperti bukit batu, tanpa ujung yang terlihat sekilas. Ternyata kelompok pembangkit tenaga roh batu bayangan ini menyesuaikan statusnya di sini. Diperkirakan mereka datang ke sini setelah penggerebekan jarak jauh. Mengetahui bahwa akan ada pertempuran besar selanjutnya, mereka menyesuaikan diri dan beristirahat di sini. Awalnya sarang Wan Long lewat, namun mereka mengira itu semacam penghinaan dan provokasi bagi mereka, sehingga mereka langsung menghentikan sarang Wan Long. Apa asal usul roh batu bayangan? Tang Waner bertanya. Roh-roh jahat dalam ras roh memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan kekuatan penghancur serta daya tahan mereka juga menakutkan. Meskipun mereka ras roh, mereka sangat jahat. Mereka suka melahap darah makhluk hidup. Mereka adalah kelompok ras jahat yang terkenal kejam, kata Long Chen. Ledakan. Menghadapi kelompok roh ganas ini, Long Chen mengendarai sarang 10 ribu naga, bergegas maju tanpa menghindarinya. Jika mereka berasal dari suku lain, Long Chen mungkin mempertimbangkan untuk berkeliling, tetapi ini adalah sekelompok roh jahat yang melakukan segala jenis kejahatan, jadi Long Chen secara alami tidak perlu terbiasa dengan mereka. Mencari kematian. Orang-orang kuat dari klan roh batu bayangan melihat bahwa mereka telah mengungkapkan identitas mereka, tetapi lawan masih bersikeras untuk terbang di atas kepala mereka, dan mereka sangat marah. Orang-orang kuat dari klan roh batu yang tak terhitung jumlahnya meraung pada saat yang sama dan memasang posisi bertarung. Biarkan aku bertemu mereka, Bai Sishi mengajukan diri dan hendak bertarung. Saat ini, suara Liki terdengar. Serahkan orang-orang ini padaku. Berdengung. Sebelum Long Chen bisa menjawab, sosok Liki sudah muncul di depan sarang Wan Long. Saat dia muncul, wajah para ahli dari klan roh batu bayangan langsung berubah. 5.679 Ketika Liki muncul, pembangkit tenaga listrik klan roh batu bayangan tiba-tiba merasakan ketakutan yang mencekik mengalir ke wajah mereka. Pada saat ini, Liki telah memadatkan enam pembuluh darah naga kelahiran, yang masing-masing penuh dengan aura pembunuh, dan tidak ada jejak emosi di matanya yang dingin. Aura Liki tidak lagi memiliki perasaan berbudiluhur dan berbudiluhur dari kekuatan bumi, melainkan segala kekerasan yang menerobos ketangguhan, yang membuat orang merasa kagum. Bai Shishi, Tang Waner, Gu Yang, dan Xia Chen melihat Liki seperti ini untuk pertama kalinya, dan mereka semua terkejut. Apakah ini Liki yang mereka kenal? Saat ini, Liki tidak tersenyum. Dia kehilangan kesopanan biasanya dan menjadi sedikit lebih kejam dan kejam. Dia tampak menjadi orang yang berbeda. Pergi. Pemimpin klan roh batu bayangan merasakan ada yang tidak beres, melambaikan tangannya dan memerintahkan mundur. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Panggilan. Liki mengambil langkah maju, dan dia sudah berada di depan orang kuat dari klan roh batu bayangan, meninju dengan keras. Tinju Liki ditutupi dengan kristal, dan cahaya ilahi yang bersinar seperti matahari kecil, yang membuat orang tidak dapat membuka mata. Terlalu banyak penipuan, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pemimpin klan roh batu bayangan memiliki ketakutan yang mendalam terhadap Liki, berpikir bahwa dia akan selalu bisa bersembunyi jika dia tidak bisa terprovokasi. Patriar klan roh batu bayangan berhenti berteriak, sembilan urat naga meletus, dan dia juga meninju Liki dengan keras. Sembilan Meridian versus enam Meridian, Tang Waner dan yang lainnya merasa khawatir tentang Liki. Perbedaan dunia antara keduanya terlalu besar, dan mereka semua mengira Liki akan menderita kerugian besar. Warna antisipasi. Ledakan. Yang mengejutkan Tang Waner dan yang lainnya adalah Liki meninju, dan anggota kuat klan roh batu bayangan meledak, berubah menjadi serpihan batu yang tak ada habisnya. Ini. Xia Chen kaget dengan pukulan Liki dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kapan Liki menjadi begitu menakutkan? Klan roh batu, yang telah memadatkan sembilan pembuluh darah kelahiran dan dikenal karena kekuatan pertahanannya, dibunuh oleh Liki dengan satu pukulan. Saya mengerti, kekuatan kristal Liki dirancang untuk mengatasi kekuatan klan Siling. Song Mingyuan tampak tercerahkan. Long Chen menganggup dan berkata, Benar, kekuatan kristal dan kekuatan batu adalah kekuatan yang paling kejam dan paling keras. Ketika dua orang saling bertarung, siapapun yang memiliki kekuatan lebih kuat akan menang. Sederhana dan jelas. Ibarat dua batu yang saling bertabrakan, tergantung siapa yang lebih kuat, jika Liki meledakkan lawan dengan satu pukulan, berarti kekuatan kristal Liki jauh lebih kuat dari kekuatan batu lawan. Kekuatan klan roh batu bayangan telah sepenuhnya ditekan, sehingga perbedaan energi naga dari ketiga Tian Mai dapat diabaikan. Panggilan. Roh batu bayangan dihancurkan oleh tinju Liki, dan kumpulan energi merah tua muncul dari langit dan bumi. Itu adalah inti dari kehidupannya. Tempat di mana energi kehidupannya berkumpul, tepat ketika sum-sum batu muncul, ia ditelan oleh urat naga di punggung Liki. Ketika urat naga menelan sum-sum batu, seluruh tubuhnya langsung memerah, nafasnya menjadi lebih keras, bahkan matanya menjadi merah darah, penuh kegilaan haus darah. Liki akan menjadi monster. Merasakan nafas keras di pembuluh darah Liki Long, Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk menjadi pintar, orang ini agak menakutkan sekarang. Long Chen memandang Liki, semuanya seperti yang diharapkan, ketika kekuatan yang dia kuasai berubah, kepribadiannya juga akan berubah. Pemakaman naga kristal Liki membunuh anggota kuat dari keluarga roh batu bayangan dengan satu pukulan, dan tiba-tiba tangannya membentuk segel, dan dia menamparkan tanah dengan tangannya yang besar. Ledakan Tanah bergetar hebat, dan enam urat naga di belakang Liki berlari kencang di tanah ke enam arah. Boom-boom-boom. Kemana urat naga lewat, bumi berubah menjadi batu kristal, dan anggota kuat dari keluarga roh batu bayangan terpengaruh oleh batu kristal, dan tubuh mereka meledak seketika. Di bawah satu pukulan, semua anggota kuat dari keluarga roh batu bayangan yang tak ada habisnya terbunuh, dan tanah penuh dengan bebatuan bergerigi dan aneh, yang merupakan mayat mereka. Sum-sum batu muncul dari kehampaan, dan semuanya ditelan oleh urat naga di belakang Liki. Pada saat itu, Xia Chen dan yang lainnya tercengang. Pukulan Liki terlalu mengerikan. Selama mereka memiliki sedikit fleksibilitas, mereka tidak akan mati begitu parah. Song Mingyuan memandangi batu-batu yang tak ada habisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kekakuan mudah dipatahkan, pukulan ini dilakukan dengan jelas. Kata Long Chen. Lalu jika Liki bertemu seseorang yang lebih kuat dan tangguh dari dia, wajah Xia Chen tiba-tiba berubah. Ini adalah titik terkuat Liki, tapi juga titik terlemahnya. Jika seseorang memiliki kekuatan kristal lebih dari Liki, bukankah Liki akan berakhir dengan klan roh batu bayangan? Tidak. Song Mingyuan sangat tegas dan otentik. Mengapa? Xia Chen bertanya. Karena dia memilikiku. Ketika bos memberi Liki Jing kekuatan, dia sudah membuat pengaturan. Lagu Mingyuan tertawa. Long Chen juga tertawa. Awalnya, Liki dan Song Mingyuan selalu menjadi elemen tanah yang kuat, dan mereka telah bekerja sama satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal pemahaman diam-diam, mereka adalah yang terkuat di Dragon Blood Legion. Sekarang, keduanya, satu kuat dan satu lunak, satu menyerang dan satu bertahan, akan menjadi tombak dan perisai terkuat dari Legion Darah Naga. Dengan cara ini, Gu Yang, Yue Zifeng dan yang lainnya dapat sepenuhnya melepaskan tangan dan kaki mereka, dan kekuatan tempur Legion Darah Naga akan meningkat ke tingkat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. berdengung. Tiba-tiba, urat naga di belakang Liki berkelebat dengan cepat dan menjadi sangat ganas. Liki terkejut, dan buru-buru berkata kepada semua orang. Bos, mereka akan menerobos, saya harus segera menekan mereka, permisi. Sosok Liki menghilang dalam sekejap, dan dia kembali ke sarang Wan Long. Long Chen tahu bahwa pembuluh darah naga Liki telah melahap sejumlah besar kekuatan sum-sum batu. Jika dia tidak menekannya, Liki akan dengan cepat menerobos ke Sage Surgawi Sembilan Vena. Liki membutuhkan kekuatan-kekuatan ini untuk menekan dan membiarkannya diserap sedikit demi sedikit, agar tidak membalikkan badan dan menyebabkan kekuatan urat naga menjadi sia-sia dan mempengaruhi fondasi. Liki bola balik, itu hanya sekejap mata, tapi kejutan yang ditimbulkannya pada semua orang terlalu besar. Bagus, dengan cara ini kita akan lebih percaya diri. Gu yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Liki, petapa Surgawi dari Enam Meridian, memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia maju ke Sembilan Meridian, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia nantinya. Untung saja dia hanya mengubah nafasnya, tapi hatinya tidak berubah. Sia Chen tertawa. Liki baru saja menembak, yang membuatnya merasa aneh, tetapi ketika dia melihat kerumunan, Sia Chen yakin bahwa dia masih Liki yang sama. Dia khawatir sebelumnya jika kepercayaan diri Liki meningkat seperti Xiao Jiu, maka dia akan merasa sangat tidak nyaman. Xiao Jiu akan segera kembali ke jalan yang benar, selama bosnya ada, dia tidak akan bisa membengkak lama-lama. Mari kita bicara gelombang Xiao Jiu telah bersama kita begitu lama, dan setelah bertemu dengan Xiao Le, seorang master yang tidak memuaskan, dia akhirnya mendapat kesempatan, tidak bisakah dia membengkak sedikit. Ini tahun baru Imlek, siapa yang tidak makan Xiao Mai. Lagu Mingyuan tertawa. Ketika Song Mingyuan mengatakan ini, semua orang tertawa. Kruba Iblis berekor sembilan bermata ungu agak-enggan mengakui Xiao Le sebagai tuannya pada awalnya. Karakter Xiao Le terlalu lemah, dan Xiao Jiu tidak terlalu menyukainya. Tergerak olehnya, dan bersedia berbagi hidup dan mati dengan Bai Xiao Le. Namun, keluarga Ruba Iblis berekor sembilan bermata ungu adalah keluarga kerajaan yang bangga, dan darah Xiao Jiu bangga. Masih sangat tidak ingin memiliki tuan yang lemah. Ia ingin dihargai dan dihormati. Tapi di Dragon Blood Legion, monsternya terlalu banyak, terlalu sulit untuk mendapatkan apresiasi, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan rasa hormat, karena suasana Dragon Blood Legion seperti ini, mereka semua bersaudara, jadi ada tidak kagum hati. Tidak peduli apa identitas atau status Anda, bahkan jika Long Chen adalah anggota Dragon Blood Legion, dia sama seperti orang biasa dan tidak memiliki rasa kelas. Hal ini membuat Xiao Jiu sedikit tidak nyaman. Rasanya dia terlalu biasa. Kehadiran Sekarang sudah kuat, ia ingin mendapat perhatian dan apresiasi lebih. Hanya dengan cara inilah ia dapat merasakan makna keberadaannya. Long Chen mengatakan bahwa semakin sengaja seseorang mengungkapkan sesuatu, semakin dia kekurangan sesuatu. Xiao Jiu melakukan ini untuk menutupi rasa rendah diri dalam dirinya. Sekarang kata-kata Long Chen segera melepaskan ikatan semua orang, kesombongan Xiao Jiu sebelumnya merasa bahwa pria kecil ini agak lucu. Berdengung. Saat semua orang berbicara dan tertawa, Sarang Wan Long tiba-tiba bergetar dan melewati penghalang tak terlihat, dan kemudian Long Chen dan yang lainnya melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. 5.680 Bumi ungu mulai terlihat, dan seluruh dunia diubah menjadi dunia ungu oleh kemegahan ilahi bumi. Jenis ungu ini sangat kaya, tetapi tidak centil, dengan kehormatan yang tak ada habisnya, bersinar oleh kecemerlangan ilahi ungu, seolah-olah diberkahi dengan status mulia oleh langit dan bumi, seolah-olah mengenakan mahkota yang tak terlihat, mulai sekarang Anda dapat memandang rendah alam semesta, melihat ke bawah ke langit. Dunia ungu sepertinya hanya memiliki radius 10.000 mil, karena Long Chen dapat dengan jelas merasakan ujungnya. Namun ketika memasuki dunia ungu ini, dunia ini seolah tidak terbatas dan dapat menampung seluruh dunia Tianyuan, yang merupakan perasaan yang sangat kontradiktif. Long Chen tahu bahwa alasan fenomena ini adalah karena ruangnya terdistorsi atau waktu terdistorsi. Dunia ungu ini berisi hukum yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Di inti dunia ungu, matahari ungu tergantung di langit, terlalu terang untuk dilihat dengan mata. Di sekitar matahari ungu, Rune berbentuk naga tak berujung berterbangan, dan auman rendah naga raksasa terdengar samar-samar, seperti guntur yang menggelinding datang dari seberang langit, membuat hati seseorang bergetar dan jiwa bergetar. Kekuatan naga yang sangat besar terus-menerus dilepaskan, dan kekuatan suci memancar keluar dari matahari ungu, seperti lautan badai, terus-menerus menyapu langit dan bumi. Kekuatan naga di dunia ungu begitu kental hingga hampir mengembun menjadi kabut. Memasuki sini, kekuatan pembulu darah naga yang Long Chen stagnan memiliki pemandangan yang akan bergerak. Apakah itu Kaisar Dao Nilin? Ketika mereka melihat matahari ungu di inti dunia ungu, Xia Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Meskipun mereka telah mempersiapkan dalam hati bahwa imperial Dao Nilin pasti mengandung kekuatan yang luar biasa, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya bisa sekuat itu. Di depan matahari ungu, Song Mingyuan, Xia Chen, Gu Yang dan lainnya yang baru saja naik ke peringkat Jiu Mei Tian Sheng merasa sekecil semut, dan perasaan menindas itu benar-benar putus asa. Ia mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh alam mendalam surga Vena. Tang Waner memandangi matahari ungu, suaranya bergetar. Di antara kerumunan, hanya dia yang diam-diam memadatkan sebelas pembuluh darah kelahiran, dan persepsinya bahkan untuk sementara dilampaui oleh Long Chen. Karena persepsinya yang kuat, dia menjadi semakin ketakutan. Hanya dia dan Long Chen yang benar-benar bisa merasakan kengeriannya. Gu Yang, Song Mingyuan, Xia Chen dan lainnya, kamu lihat aku, aku lihat kamu, semuanya tutup mulut rapat-rapat. Bai Shishi memandang Long Chen, lalu ke Tang Waner, ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menutup mulutnya. Sebenarnya mereka semua punya ide, yaitu menyerahkan Kaisar Dao Nilin, dan setelah menyerap kekuatan naga di sini, semua orang akan maju ke Jiu Mei Tian Sheng, lalu mereka sudah menghasilkan banyak uang. Baik itu Gu Yang, Song Mingyuan, Xia Chen, atau Tang Waner, mereka semua adalah ahli yang telah mengalami banyak pertempuran. Tidak ada yang bisa menyerah, bahkan jika mereka berkumpul di wilayah Tian Maisuan, semua kekuatan tidak akan cukup. Ada celah dimensional antara kekuatan Kaisar Dao Nilin dan mereka, dan banyak sekali orang yang memandanginya, jika mereka merebutnya dengan keras pasti akan menimbulkan korban jiwa yang besar, dan pada akhirnya tidak akan ada yang mendapatkannya. Ini adalah persepsi dan prediksi yang dibentuk oleh yang kuat setelah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Long Chen bertekad untuk memenangkan jalan ke Kaisaran, sehingga mereka hanya bisa menahan apa yang ada di hati mereka dan tidak berani mengatakannya. Long Chen memandangi matahari ungu, dan tiba-tiba matahari ungu itu sedikit bergetar. Cahaya ungu yang menyala-nyala terbakar, dan suhu seluruh ruangan mulai melonjak. Pada saat itu, Tang Waner, Gu Yang dan yang lainnya merasakan rambut mereka berdiri tegak dan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa kehendak Kaisar Dao Nilin sepertinya mengunci mereka. Long Chen memandang imperial Dao Nilin ungu, senyuman perlahan muncul di wajahnya, dia menoleh ke Gu Yang dan yang lainnya dan berkata, Jangan khawatir, kita punya kesempatan, beberapa hal, jika kamu tidak berjuang keras, bagaimana kamu tahu kalau kamu bisa melakukannya? Melihat apa yang Long Chen katakan, Gu Yang dan yang lainnya mengangguk. Karena bos sudah mengambil keputusan, tidak perlu mengatakan apapun. Biarkan semua orang bergegas bersama. Kapan legiun darah naga merasa takut? Sarang Wan Long bergerak maju perlahan, tetapi seperti yang diharapkan Long Chen, dunia luar angkasa yang datang dengan cara Kaisar melawan skalanya terlalu besar, terlihat sangat dekat, tetapi Sarang Wan Long telah terbang selama satu jam penuh, dan jaraknya jauh dari itu. Huang Dao Nilin Dao Nilin masih memiliki setengah jarak. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka, dari berbagai ras, masing-masing menjaga wilayah mereka sendiri, menggunakan hukum di sini untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Melihat ke bumi, bahkan cahaya ilahi umu tidak dapat menyembunyikan darah merah tua di tanah, dan udara berdarah yang menyengat berhembus ke arah wajah. Tentunya, vaksi manapun yang ingin menduduki suatu wilayah di sini harus membayar mahal. Semakin dekat Anda dengan Kaisar Dao Nilin, semakin banyak keuntungan yang Anda peroleh, dan semakin ketat persaingannya. Kedepan kesarang Wanlong, orang-orang yang saya temui di awal semuanya adalah makhluk biasa-biasa saja, dan mereka hanya bisa berlatih di daerah marginal. Jika mereka menghadapi kekuatan besar yang datang, mereka akan memilih untuk segera menyerah. Jika posisi semula ditempati oleh seseorang, maka ia akan mundur selangkah dan tidak berkonflik dengan orang lain. Saat Wanlongnes muncul, kekuatan peripheral sekilas tahu bahwa ini adalah master yang tidak bisa dianggap enteng, dan menyingkir satu demi satu untuk menunjukkan sikap mereka. Kelompok orang ini juga telah melihat dunia besar. Sebelumnya, ada banyak sekali kekuatan yang menerobos masuk secara paksa. Mereka memaksa keluar sebagian wilayah, atau memusnahkan seluruh pasukan. Hampir tidak ada pilihan ketiga. Ketika mereka melihat kedatangan sarang Wanlong, mata banyak orang menjadi bersemangat, dan tidak mudah untuk dipusingkan. Dengan cara ini, pertempuran berdarah tidak bisa dihindari, dan ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton. Mereka memiliki pengetahuan diri, tidak peduli siapa yang bisa mendapatkan Imperial Daunilin, itu bukan giliran mereka. Sebagai penonton, tentu saja, semakin keras orang lain membunuh, mereka akan semakin bahagia. Orang baik, ada begitu banyak orang. Ketika Xia Chen menyaksikan, tumpukan sosok membentang sampai ke dasar Imperial Daunilin, bahkan dia gelombang yang terbiasa menonton adegan besar tidak bisa menahan nafas. Setiap kumpulan orang berkisar dari jutaan hingga puluhan juta, dan jumlah orang kuat tidak dapat dihitung sama sekali. Semakin jauh Anda melangkah maju, semakin kuat pula kekuatan-kekuatan ini. Pada awalnya, tidak banyak orang bijak kelahiran, dan orang bijak berurat sembilan kelahiran bahkan lebih jarang. Namun, di tengah perjalanan, orang bijak surgawi kelahiran secara bertahap meningkat, dan orang bijak surgawi berurat sembilan tidak lagi ada. Jumlah mereka sangat sedikit dalam kekuatan apapun. Sesampainya di sini, beberapa kekuatan enggan menyerah. Jelas sekali, nafas sarang wanlong tidak dapat menghalangi mereka. Beberapa kekuatan tidak bergerak sama sekali, membiarkan sarang wanlong terbang di atas kepala mereka. Jelas sekali, kekuatan-kekuatan ini relatif percaya diri, dan merasa bahwa meskipun sarang wanlong menyerang mereka, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mereka takut menyerah, dan sarang wanlong akan jatuh langsung ke wilayah mereka. Dengan cara ini, mereka akan merebut wilayah itu dari sarang wanlong, atau merebut wilayah itu dari orang lain, atau mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan mundur selangkah. Perilaku ini juga merupakan pencegah. Ledakan. Wanlong Nes bergerak maju terus. Pada saat ini, secara bertahap ia mendekati jalan kaisar melawan skala. Sekarang tidak ada yang menyerah. Ketika sarang wanlong tiba, mereka semua memasang postur bertarung, siap bertarung kapan saja. Dan di sini, mereka semua adalah kekuatan yang kuat, monster merajalela, dan pembangkit tenaga listrik tingkat suci surgawi 9 Vena bukanlah hal baru sama sekali. Di beberapa kekuatan, tidak kurang dari seratus orang pada level ini. Namun menghadapi sarang 10 ribu naga yang menakutkan, mereka juga khawatir, karena takut sarang 10 ribu naga akan menatap wilayah mereka. Sarang wanlong melaju dengan lambat, dan orang-orang kuat dalam barisan mengangkat hati mereka. Guoran, keluarlah, giliranmu untuk tampil. Longchen berteriak ke sarang wanlong. Terima kasih telah menonton!